Wah, kalau kesiapan kita sudah siap. Di sini levelnya adalah spesial konsultan dengan pemeriksaan yang tadi lengkapnya sudah saya ternyata. Total pemeriksaannya mulai pagi tadi, sudah mulai diperiksa. Tadi jam jam 8, kita mulai start jam 8. Nanti akan selesai jam 5. Jam 5 sampai jam 6 sore, jam 8. Ada pemeriksaan yang lama ini di air, Mungkin tahapannya mungkin bisa diganti sedikit apa aja. Tahapannya ya tadi sudah mengambil darah, kemudian setelah itu pemeriksaan MMPI ya, fungsi psikologi, lanjutkan pemeriksaan klinik, fisik, kemudian lanjut pemeriksaan penunjang tadi, yang tadi sudah saya turkan. Jadi semuanya ada di peraturan KPU sebetulnya. Bisa di download peraturan KPU tahun 2024 terkait ke pemeriksaan kesehatan. Ada pas lot di penur, wakil 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 penur. Ada semua di peraturan KPU. Dan termasuk penurannya ada semua di situ. Jadi bisa di download itu. Dilihat di download ya tahun 2024 itu terbaru. Waduh kalau kesiapan kita sudah siap. Karena saya pribadi setiap dua minggu sekali itu cek darah. Pak Dirut, dokter Komas. Karena kalau kelamaan itu susah. Ingatnya, dulu waktu gula naik itu kenapa ya. Jadi kita lebih siap. Tadi sudah gambir apa Pak? Tadi pertama sudah ambil darah pertama, kuasa. Kemudian kita di cek urin, termasuk dari BNN. Kemudian setelah itu kita makan pagi. Nah setelah makan pagi ini nanti lanjut setelah acara kita ini. Urutan tesnya nanti seperti apa Pak? Wah nanti Pak, dokter Tau masih ketua tim pemeriksa yang mungkin bisa menjelaskan ya. Kalau Pak Hendi, persiapannya seperti apa Pak? Jangan semalam sama Pak Handika, kita masih ketemu sampai jam 9. Terus pulang rumah istirahat. Hari ini kita barang-barang untuk sekesiakan. Dokter Thomas. Dokter Thomas. Ini kita laksanakan sebagai syarat persyaratan para pastron, yaitu cagup dan cawagup. Yang ini sesuai dengan keuntungan KPU harus kita laksanakan. Saya mengucapkan terima kasih bahwa hari ini, setelah kegiatan administrasi kita lalui, hari ini adalah tahapan pemeriksaan kesehatan. Ya, semoga kesehatannya lolos dan lulus, karena ini menentukan daripada langkah kita ke depan. Makanya hari ini saya lihat rumah sakit karyatin yang saya ubat tidur kosong, hanya untuk menyiapkan para calon. Dedikasi full, karena pemeriksaan nanti terhitung mulai jam 7 ini sampai jam 5 sore. Silahkan teman-teman wartawan nanti meliput bahwa apakah para pastron nanti lulus atau tidak. Itu yang saya sampaikan, mohon doanya semoga kita menjadi orang-orang yang sehat untuk berkontestasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur cukup pak? Tidur saya jam 5 bangun karena tadi malam puasa. Puasa karena jam 8 jam ya, eh 10 jam harus puasa. Tapi tadi udah sarapan. Oke, cukup? Ya, karena pemeriksaan ini sebagai pasal telatan untuk menjadi calon gubernur, calon pakaian gubernur dalam bilikada. Dan ini sudah pernah saya lakukan ya, kita enjoy aja. Tentu istirahat dan tadi puasa kita taati untuk pemeriksaan lanjutan. Ya, semoga aja nanti selesai dengan baik. Kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat Jawa Tengah dengan kesehatan prima tentunya. Dengan ya cara-cara berpikir yang baik, yang bagus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tengah. selamat menikmati untuk sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam berpihak pada kebenaran berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV, independen, terpercaya